Pada saat pendaftaran parpol dimulai, kita sudah bisa segera mendaftarkan partai dan tidak perlu perbaikan. Jadi sekali masukan sudah lengkap, penyatangan lengkap. Jadi itu bentuk daripada komitmen kami untuk betul-betul bersiap menghadapi pemilihan yang akan datang. Dari aspek, ini ada aspek pendaftaran dan verifikasi parpol. Oke, Mas Edi, hari ini ada kabar baik bagi PAN, karena Pak Suhat ada di dalam istana. Terkait dengan Rishakol, bagaimana PAN ini informasinya? Ya, kita tentu yang bisa saya sampaikan adalah kader terbaik kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa ikut secara aktif untuk mendukung, mengawal program-program dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. PAN dari awal sudah mengatakan, kita akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Jadi, mungkin itu yang saya sampaikan. Semua itu kan semuanya keputusan di tangan Presiden, kita pun belum tahu apa-apa. Dan sekarang ini kan kita berbasis hanya rumor saja. Jadi, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, dan rasanya tidak terlalu lama lagi juga akan dikumpulkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.